Rencana pemerintah Kota Mataram melakukan pengadaan mesin cetak cepat kartu tanda penduduk elektronik atau anjungan Dukcapil Mandiri dipastikan gagal terrealisasi pada tahun 2021 ini. Anggaran pengadaan mesin anjungan Dukcapil Mandiri yang semula sudah dianggarkan di APBD Kota Mataram tahun 2021 diputuskan dicoret terkena imbas kebijakan rekofusing anggaran. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil terus melakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Mataram telah menyiapkan sistem pelayanan berbasis digital. Salah satunya dengan menyiapkan mesin cetak cepat KTP elektronik atau anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk pengadaan mesin anjungan Dukcapil Mandiri tersebut, anggaran sebesar 400 juta rupiah telah disiapkan di APBD 2021. Namun sayangnya, anggaran yang telah disetujui tersebut dicoret pada saat dilakukannya revisi revocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Kabit Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Mataram Haji Hasmin meneramkan. Keberadaan mesin anjungan Dukcapil Mandiri merupakan sebuah kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di mana keberadaan mesin anjungan Dukcapil Mandiri tersebut tidak hanya mempermudah masyarakat memperoleh layanan Dukcapil, namun juga mumpung mengurangi potensi adanya pengli dan calo untuk layanan Dukcapil. Namun sayangnya, keinginan pihaknya meningkatkan kualitas dengan menyiapkan sistem berbasis digital melalui mesin anjungan Dukcapil Mandiri gagal terrealisasi pada tahun ini. Karena terkena kebijakan revocusing anggaran. Dukcapil Mandiri menghidari calo, menghidari, ini kan sangat gampang sekali terjawab. Nanti punya KTP, nanti minta tolong orang lagi, nanti kan fiktah lagi, terus ada di antara kita. Haji Hasmin menyampaikan, selain menggunakan uang APBD untuk bisa memiliki mesin anjung Dukcapil Mandiri, pihaknya juga sudah berupaya mengajibkan proposal ke Kementerian Dalam Negeri. Namun usulan yang mereka ajukan merupanya tidak mendapatkan persetujuan, dan mesin anjungan Mandiri yang sudah disiapkan untuk NTB oleh Kementerian Negeri diputuskan diberikan ke pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dengan kondisi ini, pihaknya pun berharap, usulan pengadaan mesin anjungan Dukcapil Mandiri itu, anggarannya bisa disiapkan oleh Pemkot Mataram melalui APBD perubahan tahun 2021 ini.